Saham sejuta umat, kenapa enggak? Karena peminatnya banyak sekali Yup, ini juga merupakan request dari teman kita Dari Kak Handi Smooth 7785 Request Goto Bosku Requestnya yang mau pedes atau enggak? Kenapa saya bilang saham sejuta umat? Banyak sekali saya yakin Yang tiba-tiba mendadak jadi investor Karena ngikut beli saham Goto Saking terkenalnya Ngaku Dari harga tertingginya Ini sudah mencatatkan minus sampai 80% Pertanyaannya Ini kejepit nikmat atau kejepit sedap? Nah, oleh karena itu Di PGO kali ini saya akan coba Membuka sedikit demi sedikit Apakah ini rahasia Cara cuan di saham Goto? Tapi saya peringatkan kepada kamu Ini sungguh sangat berbahaya Jadi bagi kamu yang enggak kuat Mending skip aja PGO ini Masih banyak PGO lain yang bisa ditonton Seperti Coco Melon Peppa Pig Dan lainnya Nah, jadi langsung saja Ini tampilan layar stock pitnya Sudah muncul ya Ya, kamu-kamu Enggak perlu tutup mata kayak Seperti ini Ini bukan film horror Ayo maju-maju Lebih dekat Lebih baik Langsung saja kita ngebahas saham Goto ya Penutupan per tanggal 9 November ini Tutup 75 minus 1 1,32% ya teman-teman ya Nah, Goto ini Kita mari lihat bersama ya teman-teman ya Kita langsung lihat di keystarchnya teman-teman ya Keystarchnya Kalau kita lihat bersama Net income-nya ini sudah lebih baik ya teman-teman ya Masih minus Tapi sudah lebih baik ya Ini 2 ribuan miliar ya teman-teman ya Dari sebelumnya 3,2 Jadi sekarang 2,3 ya Dibandingkan dengan tahun lalu Itu udah membaik banget Dari 6,6 Jadi hanya 2,3 ya Inikah saatnya untuk membeli Perusahaan yang sedang rugi Ruginya makin tipis Jangan-jangan quarter 4 Ataupun tahun depan sudah profit Biasanya seperti itu kan Nah, langsung kita lanjut lagi ya Ini lihat teman-teman ya Kita lihat ini perhatikan baik-baik Income-nya ya Sudah mulai membaik Bagaimana tangkapan para analisis Tentu saja Tangkapan para analisis Itu disuruh beli 25 Bayangin Makin sumbering Nah, para investor-investor ya Wah, senang banget Goto Siapa yang gak kenal Goto Gojek, Pocopedia ya Semua orang tahu ya Tuh, lihat tuh Sekarang harganya 75 Targetnya itu 124 Gila banget ya Ini bikin orang Giginya tersenyum putih Bagus banget ya Lanjut lagi ya teman-teman ya Ini bagus-bagusnya nih semua nih Di financialnya teman-teman ya Tadi kita lihat bahwa Pendapatannya Kan sudah Ruginya Sudah lebih baik Apa sih Poin yang di Ini Yang lebih bagusnya Karena kalau kita lihat Dari revenue-nya Tadi saya belum sempat Ngomong revenue-nya ya Pendapatannya ya Tuh, lihat Di total pendapatannya ini Sebenarnya Tidak begitu bagus Banyak Ketimbang dari Rugi yang menurun Cukup drastis Apabila kita Bersama Berlihat teman-teman Itu ada perubahan Cukup signifikan tuh Di sini teman-teman Lihat tuh Ya Di laba rugi Selisih kurs ya Yang dimana 2023 itu Minus 45 miliar Sekarang Jadi 135 miliar Dan Kelabar rugi Atas Perubahan apa ini Perubahan jadi Power Rangers Perubahan nilai Aset keuangan Yang semula Minus 792 miliar Sekarang Jadi 104 miliar Ini Berubahnya Signifikan banget Ini Apaan sih ya Coba teman-teman yang tahu Tulis di komentar ya Karena jujur Saya juga kurang tahu Kenapa ini Perubahnya signifikan banget Mungkin ini Salah satu faktor Yang mempengaruhi Sehingga Rugi bersihnya ini Dibandingkan Periode yang sebelumnya Turun hampir Seribu Banyak banget kan Benar sekali Oke Jadi sekarang Yang paling deg-degan Kita lihat Di bagian Oh iya Tadi kan sempat bilang Kenapa saham Sejuta umat Lantas kenapa Enggak Teman-teman coba lihat Di bagian profilnya Ini saham 70,83 71% Masyarakat Teman-teman Makanya Masyarakat Saham Sejuta umat Ini semua Semua pada senang Jadi ini dapat Disimpulkan Bahwa yang megang Saham Gotoh ini Sebenarnya Kejepit nikmat Teman-teman Bahkan Per Oktober kemarin Bisa kita lihat Number of shareholders Bertambah 11.000 Gila Banyak banget kan Jadi 344.000 Sekian Selalu naik Makin banyak Makin banyak Ini membuktikan Memang Orang makin suka Dengan ini saham Lantas Benar dong Saya bilang Ini kejepit nikmat Dan Mungkin juga Beberapa alasan Kenapa banyak orang Yang masuk Salah satunya Gotoh ini Merupakan Masuk Ekonomi baru IDX LK45 IDX Tekno IDX 80 Ini 8Q Sorry IDX ESGL Dan IDX 30 Biasanya kan orang bilang Lihatlah IDX 30 Ataupun Jangan-jangan Ada reksadana IDX 30 Yang ada saham Gotohnya Ada kan Nah Itu mungkin Salah satunya Jadi orang Wah Gotoh 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 Beli-beli Tapi Dia Tidak Tau Ini saham Kalau orang Yang kebeli Di pucuk Sudah Minus 80% Nah Lantas Apa yang Harus Dilakukan Apakah Menunggu Ke All time Hight Lagi Hmm Ini Saya sudah Gambar Gotoh Kita langsung Masuk ke Bagian Chart Bit Karena Paling Saya Tau Teman Paling Senang Nunggunya Disini Kita Lihat dulu Dari Chart Weekly Minus Sampai 82,81% Di posisinya Sekarang Jadi Kalau orang Yang sudah Beli ke Harga Ini Harga 400an Wah Ini Shock Banget Langsung Terjun Menjadi Investor Sejati Siapa Yang Kalau Enggak Cut Loss Itu Sudah Pasti Kerja pit Nikmat Kenapa Tenang Saja Tenang Saja Memang Minus Kapan Balik ATH Hanya Hanya Waktu Yang Tau Saya Tau Tapi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Mumpung Sahamnya Ini Murah Kenapa Enggak Coba Di Trading K Kepikiran Kita Masuk Ke Time Frame Yang Lebih Kecil Yaitu Time Frame Daily Teman Teman Disini Saya Sudah Gambarin Rupanya Gotoh Bahkan Saking Banyaknya Masyarakat Yang Doyan Pasti Mengingat Kemarin Sempat Ada Hoax Bahwa Saham Gotoh Mau Reverse Stok Ke 450 Bayangin Kalau Dia Beneran Reverse Stok Sating Lagi Ke Harga 70 Tidak Lebih Sakit Yang Megang Harga 400 Gila Kan Nah Oleh Karena Itu Untung Lah Hoax Kita Masih Punya Kesempatan Yang Mungkin Bisa Memperbaiki Kenapa Let's Kita Lihat Dari Harga Terendah Kemarin Di 54 Rupanya Gotoh Sudah Mengalami Kenaikan 41,52% Hanya 23 Poin Sudah Naik 41,52% Sangat Menggiurkan Kalau sudah Minus 80% Kalau Kita Ada Cicip Di Bawah Sudah Banyak Membantu Benar Kemudian Kenapa Gotoh Juga Enak Untuk Didagangkan Ditradingkan Itu alasan Karena Memang Banyak Peminatnya Seperti yang Kita Sudah Lihat Dari Tadi Ya Nggak Akan Sepi Ini Saham Kayaknya Yang Ngantri Berjuta Juta Lot Lantas Gimana Strateginya Inikah Rahasianya Oke Teman Saya Coba Gambarin Dia Mengalami Pantulan Disini Kemudian Dia Mengalami Disini Agak Sedikit Koreksi Namun Saya Lihat Ini Bau Aromanya Ini Bau Aroma Nggak Mau Turun Maunya Digoyang Bukan Maunya Naik Ke atas Di Teman Teman Di Selalu Tertahan Di 73 Ini Udah 74 Nggak Mau 73 Lagi Penurunan Volumenya Lebih Rendah Meskipun Saya Sudah Gambar Estimasi Penurunannya Bakal Di Antara Range 66 Sampai 69 Ya Dia Akan Mantul Naik Kesini Ya Ataupun Dia Break Resist Disini Naik Sampai Kesini Apabila Ya Teman Temannya Analisa Atau Forecasting Ramalan Cuaca Saya Yang Ini Bener Maka Potensi Cuannya Ini Lumayan Teman Teman Sampai Disini Saja Sudah 25% Sedangkan Bila Sampai Disini Target Keatasnya Ini Sudah Sampai 50% Apabila Benar Ya Seenggaknya Menolong Tadi Yang Minus 80% Benar Atau Dapat Dua Duanya Ya Teman Teman Ya Dicatat Dulu Teman Teman Dan Apabila Worst Care Terjadi Dia Balik Turun Lagi Disini Dia Jeblok Jeblok Balik Turun Lagi Ini Dia Minus Kurang Lebih Sekitaran 18% Inikah Resiko Yang Mau Teman Teman Terima Jujur Saya Ada Antri Kemarin Tapi Nggak Dapat Saya Antri Dimana Saya Ngantri Di Harganya Rp50 Dan Nggak Dapat Sekarang Saya Coba Ubah Strategi Saya Sudah Antri Di Harga Rp55 Sampai Rp51 Tapi Kayaknya Saya Bakal Narik Dan Saya Akan Coba Menyesuaikan Dengan Strategi Yang Saya Bikin Ini Bagaimana Hasilnya Nanti Penasaran Mari Kita Lihat Kedepannya Di Episode Berikutnya Nah Teman Teman Jadi Itu Merupakan Hasil Analisa Saya Terhadap Sam Bermanfaat Buat Teman Teman Dan Saya Juga Akan Mencoba Mengikuti Strategi Yang Telah Saya Buat Dan Pastikan Teman Teman Mengikuti Sepak Terjang Saya Apakah Cuan Saham Gotoh Atau Menjadi Salah Satu Investor Yang Menjadi Investor Saham Gotoh Bagaimana Teman Yang Masih Punya Request Pertanyaan Ataupun Punya Pandangan Lain Point Of View Yang Lain Teman Tulis Saja Enikmat Bagaimana Teman Yang Mungkin Kelewatan Episode Seru Lainnya Dan Jurus Rahasia Lainnya Teman Teman Mungkin Boleh Nonton Di PGO Yang Satu Ini Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Saya Disini Agar Melihat Perkembangan Saya Kedepannya Bikin Penasaran Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Yang Kalian Nonton Sampai Disini Sampai Jumpa Di PGO PGO Berikutnya